Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus itu pernah menjadi manusia selama 33 tahun Sejak tahun 33 Masehi Yesus bangkit lalu naik ke surga Kelak sampai hari kiamat Yesus menjabat sebagai Tuhan Lalu pada waktu hari kiamat Yesus menjadi hakim adil hari kiamat untuk semua orang Setelah itu Yesus menjadi satu-satunya Allah dengan sebutan Allah Alpha Omega Jadi Yesus itu manusia iya, Tuhan iya, Allah iya Bersama saya Pastor Henry Dianta STH Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tema ini sudah ada di luaran sana Begini temanya ya Kristen tidak kenal santet Kenapa saya memilih santet? Kok tidak memilih dukun, kok tidak memilih pemuja arwah dan lain sebagainya Ya santet lebih spesifik ya Karena inti dari segala perdukunan dan persetanan Per pemakaian jin kuasa jin itu ya santet itu Santet itu kan paling topnya Oke secara secara ini pengantar dulu ya Pengantar dulu Di luar sana itu ada anggapan kurang lebih gini Orang Kristen itu tidak bisa disantet katanya Banyak kalau kita klik di Youtube Kesaksian para dukun yang tobat jadi Kristen Itu hampir semua ngomongnya gini Saya itu tidak pernah bisa nyantet orang Kristen Setiap kami nyantet balik melulu jinnya Ngaku dia jinnya balik Jinnya balik Terus saya sekarang tidak bisa manggil jin Kalau saya menyebut Tuhan Yesus Jinnya lari Jin nama setan Begitu dengar Tuhan Yesus Tidak mau dekat Itu para mantan dukun dan paranormal Silahkan di klik di Youtube Ada paranormal temen deketku tuh Temen akrabku Orang Bogor Rumahnya juga Hanya 100 meter dari rumahku Itu yang suka pakai nama gendeng-gendeng tuh Dia kesaksian di Youtube apa? Saya tidak pernah bisa nyantet orang Kristen Padahal ilmu ku paling tinggi Vudu Ilmu Vudu Keliling dunia dia cari ilmu Ya ilmu per iblisan Persetanan itu Memakai tenaga jin itu Lah jin setan iblis kok lawannya Yesus Dia kagak ngelawan ya Mereka takut semua sama Yesus Ya Oke Terus Saya dulu pada waktu masih remaja Ini masih pengantar ya Pada waktu remaja dulu suka main jahilangkung Anda tahu kan jahilangkung SMP sebelum SMA itu ya SMP sama SMA kelas 1 gitu lah Main jahilangkung Nah jahilangkung itu Ada media ya media begitu Terus nanti dia bisa nulis ya kan Dikasih bolpen bisa nulis Nah mereka selalu bilang gini Kalau kita mau bikin jahilangkung itu Pakai mantra-mantra Terus Henry gak boleh deket Saya disuruh jauh soalnya saya Kristen Padahal aku gak ngerti apa-apa Pokoknya Henry suruh jauh aja Soalnya kalau Henry gak jauh gak jadi tuh mantra-nya Ya Bener loh saudara loh Ya Terus Pada saat Dia buang jahilangkung gak bisa-bisa kan Jahilangkung Panggil gak di apa Pulang gak diantar gitu ya Pas mau dilepas gak mau Tetep lengket di tangan Biasanya mereka terus Panggil Henry Panggil Henry Saya dateng gak di apa-apa Itu lepas sendiri saudara ya Gak pake tengking-tengking Dalam nama Yesus Saya belum ngerti tengking-tengkingan dulu ya Masih remaja Ya ini kesaksian aja Itu bener terjadi saudara ya Apa yang ingin saya sampaikan Bahwa setan iblis itu begitu denger Yesus Takut saudara Ya Lari terbirit-birit ya Nah sekarang kita mau masuk di pembahasannya ya Mengapa ya setan iblis jin itu kok takut sama Yesus Kita membaca dari kolos 1 ayat 16 Disini tertulis bahwa ternyata Yesus itu yang menciptakan semua Termasuk itu tuh Arwah-arwah Yesus sih tidak pernah menciptakan jin Tidak pernah menciptakan setan Tidak pernah menciptakan iblis Yesus menciptakan para malaikat Ya Kolos 1 ayat 16 Karena di dalam dialah Dia itu Yesus Telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di surga Maupun yang ada di bumi Yang kelihatan maupun tidak kelihatan Dan seterusnya dan seterusnya Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan untuk dia Artinya Yesus itu menciptakan segala sesuatu termasuk roh-roh di surga Ya di surga dan di bumi Itu di bumi menciptakan manusia, langit bumi dan sebagainya Di surga mau menciptakan roh-roh di surga Ya malaikat-malaikat itu semua diciptakan oleh Yesus Nah malaikat ini Ada yang berontak Penghulu malaikat yang sering disebut Lucifer Berontak terus membawa-bawa Pengikut sepertiga malaikat Mengikut lucifer Dilempar ke bumi Maka lucifer ini Menjadi iblis Nah pengikut-pengikutnya ya Jadi setan Jadi jin Memedi Genderuo Wewe Dan sebagainya Dan segala macam roh-roh jahat lainnya Ya Jadi Yesus tidak pernah menciptakan jin Setan iblis Kalau ada yang bilang Iblis diciptakan dari Api katanya Lawang Yesus saja yang menciptakan Tidak ngomong gitu Bisa-bisanya ya Bisa-bisanya ya Yesus diciptakan Iblis diciptakan dari api Siapa yang menciptakan iblis Iblis itu adalah Keadaan atau kondisi Karena malaikat ini Memberontak kepada Allah Terus dibuang ke bumi Lalu Iblis ini mendirikan Kerajaannya sendiri di bumi Namanya Kerajaan maut Lokasinya di bawah bumi Makanya orang Kristen Wanti-wanti Kalau sujud jangan Menghadap ke bawah Jangan Wajahnya ke bawah Tapi wajahnya ke atas Sebab yang di bawah itu apa Kerajaan maut Iblis Alaihi laknat Kalau sujud menyembah Wajahnya hadap atas Sebab surga di atas Gitu Ya Jadi kenapa Iblis itu takut Sama Yesus Lampang Iblis itu tadinya malaikat Yang menciptakan Yesus Kok Yesus itu pencipta Segalanya Sebagai Tuhan Sebagai firman Allah Sebagai Pikirannya Allah Saya sering ngomong gitu ya Firman itu pikirannya Allah Penciptaan itu semua Dilakukan oleh Yesus Ya Segala sesuatu Diciptakan oleh Dia Dan untuk dia Oke Terus kita membaca Dari 1 Yohanes 4 Ayat 4 Kamu berasal dari Allah Anak-anakku Dan kamu telah Mengalahkan Nabi-nabi Palsu itu Sebab Roh yang ada Di dalam kamu Lebih besar Daripada Roh yang ada Di dalam dunia Rohnya huruf besar Artinya Roh kudus Yang ada di dalam kamu Di dalam diri Orang Kristen Lebih besar Dari segala Roh yang ada di dunia Roh yang ada di dunia Apa Ya tadi itu Iblis yang dilempar Dari Dari surga Karena memberontak itu Ya Iblis Ya Setan Ya Jin Ya Genderuo Ya Wewe Ya Tuyul Gak pake mbak Yul Ya Tuyul Ya Itu Semua adalah Kalah Kalau dibanding Roh yang ada Di dalam Diri orang Kristen Yaitu Roh kudus Roh kudus itu Lebih besar Lebih kuat Dari semua Roh yang ada Di dunia ini Roh fudu Sekalipun Makanya itu Si gendeng itu Ya temenku itu Bilang Aku ini udah Berguru kemana-mana Sampai ke Afrika Lo Ilmu fudu itu Ilmu paling tinggi Di dunia Kok gak bisa Yang ngalahin orang Kristen Makanya gendeng Tuh Bat Jadi Kristen Ya Oke Efesos 6 Ayat 11 Kenakanlah Seluruh Perlengkapan Senjata Allah Supaya Kamu dapat Bertahan Melawan Tipu Musrihat Iblis Lalu Ayat 14 Sampai 17 Berikat Pingganglah Kebenaran Tuh Berbaju Zirah Atau Baju Perangnya Itu Keadilan Berkasut Atau Sandalnya Itu Kerelaan Terus Memakai Pedang Roh Yaitu Firman Allah Orang Kristen Senjatanya Dari Allah Itu Kayak gitu Ikat Pinggangnya Apa Berikat Berikat Pinggang Kebenaran Jadi orang Kristen Itu harus Benar Ya kalau orang Kristen Gak benar Ya kalah Nanti sama Iblis Terus Apalagi Adil Keadilan Berbaju Zirah Baju Berangnya Itu Keadilan Sebab Musuhnya Iblis Bukan Musuh Kayak Gini Ya Bukan Kok Musuhnya Orang Kristen Itu Pemerintah Enggak Orang Kristen Gak mau Suruh Demo Demo Ke Pemerintah Pemerintah Itu Diizinkan Allah Kok Kita Harus Dukung Pemerintah Ya Harus Itu Gak Bisa Orang Kristen Suruh Demo Demo Anti Pemerintah Enggak Lawannya Orang Kristen Siapa Bukan Itu Lawannya Orang Kristen Kalau Kita Enggak Kuat Ditipu Daya Terus Makanya Itu Tadi Kita Seseluruh Perlengkapan Senjata Allah Yaitu Kebenaran Baju Perangnya Keadilan Terus Pakai Sandal Istilahnya Alas Kakinya Itu Kerelaan Terus Pakai Pedang Roh Yaitu Firman Allah Nah Kalau Mau Melawan Iblis Pakai Itu Ya Makanya Tadi Para Dukun Itu Di Youtube Kalau Kesaksian Setelah Tuh Batu Maha Yesus Sekarang Aku Enggak Bisa Lagi Manggil Jane Katanya Dulu Aku Bisa Manggil Jane Sekarang Kalau Nyebut Nama Yesus Jane Sudah Kepanasan Lari Terbirit Kalau Dulu Enggak Katanya Dulu Manggilnya Pakai Apa Ya Pakai Mantra Terus Nyebut Nama Tuhan Enggak Ya Iya Tuhan Tuhan Waktu Itu Yang Saya Sebut Sebut Itu Terus Jane Mau Dipanggil Mau Kok Aneh Ya Jane Setan Mau Dipanggil Mau Suruh Suruh Bikin Telur Melayang Bisa Terus Dukunnya Bisa Lihat Jane Gak Bisa Kita Tahu Kita Tahu Aura Jane Itu Tahu Suruh Demonstrasi Menghilangkan Uang Nanti Ditongolin Lagi Uang Beneran Sebenarnya Itu Bisa Jane Itu Bisa Bisa Disuruh Bisa Manggilnya Nyebut Nama Tuhan Iya Katanya Kok Aneh Kok Aneh Jane Kok Mau Dipanggil Sama Mantra Mantra Menyebut Nama Tuhan Aneh Itu Sebab Ketika Disebut Nama Tuhan Isus Jane Nya Lari Ini Maksudnya Apa Nangkep Nggak Sudara Ya Dulu Dukun Ini Nyebut Nyebut Pake Mantra Nyebut Nama Tuhan Juga Manggil Jane Setan Jane Nya Mau Dipanggil Jane Itu Anak Buahnya Siapa Anak Buahnya Iblis Ya Anak Buah Itu Mau Dipanggil Kalau Dipanggil Oleh Bosnya Nah Sekarang Dukun Ini Nyebut Nama Yesus Malah Lari Semua Jane Setan Ya Silahkan Mudah Mudah Anda Nangkep Itu Sebabnya Sudara Kristen Itu Tidak Kenal Santet Tidak Kenal Lu'ain Orang Mati Tidak Kenal Manggil Manggil Arwah Jalangkung Wewe Apalagi Gondoru Apalagi Gendam Apalagi Apa itu Santet Terus Apalagi ya Mungkin agak Spesifik Ini Rogoh Sukma Artinya Seolah Seolah Sukmanya Bisa Pergi Terus Dan Hal lain Juga Kalau Soal Rogoh Sukma Itu Sukmanya Bisa Pergi Itu Ini Menurut Pengakuan Itu Yang Ada Di Youtube Yang Sekarang Disidang Itu Katanya Supaya Seolah Rogoh Sukma Itu Dia Menghisap Dulu Obat Padahal Itu Narkoba Terus Dia fly Terus Seolah Rohnya Melayang Layang Dibarengin Dengan Sek Bebas Itu Dukun Akunya Menggelikan Sebenarnya Sekarang Sudah Disidang Termasuk Memakai Memakai Nama-nama Maaf Memakai Nama-nama Tuhan Di bawah-bawah Disitu Gak boleh Terang-terangan Dia manggil Jin Terang-terangan Jadi Kresen Tidak Mengenal Hal Seperti Itu Satu-satunya Menurut Saya Coba Anda Boleh Cek Satu-satunya Keyakinan Yang Gak Bersentuhan Dengan Yang Namanya Ritual-ritual Terhadap Alam Roh Ya Cuman Kristen Itu Gak Kenal Dupa Dupa Ya Bener Gak 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 Mantra Mantra Gak 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 Silahkan Gak 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 Kayak gitu ya Terus apalagi Mengkeramatkan sesuatu Gak ada orang Kristen tuh mengkeramatkan Pohon ini gak boleh ditebang Ini keramat, mana ada kayak gitu Batu ini gak boleh diapa-apain Batu keramat ini, gak ada kayak gitu Beda dengan Peninggalan sejarah ya, beda ya Mengkeramatkan sesuatu Dengan Situs sejarah itu beda Beda Ya, itu sebabnya Kristen tidak mengenal Seperti ini ya, jadi jelas ya Kristen itu tidak kenal santet Tema ini memang Menjadi pembeda Orang Kristen dengan yang lain, ini implikasinya Banyak, orang Kristen gak pernah Kekuburan kan, gak pernah Masih ada tuh Kristen yang kekuburan Balik lagi itu adat Ya Ya mudah-mudahan dengan kekuburan Dia tidak mempersekutukan Yesus, ya tuh, tapi kalau ditanya Imanmu kepada siapa, tetap Yesus Terus ya sudah gak apa-apa Bang itu adat Mereka imannya belum kuat Tidak bisa ninggalin adat Cengbeng Terus apa lagi Ya banyak lah ya Kekuburan Kekuburan Doain orang mati Lucu kan Doain orang mati Ngapain lo orang mati didoain Biar ingat pak Soalnya mimpi terus Dimimpiin terus Sama kakek nenek Ya gak ada kakek nenek kok Datang ke dalam mimpi Gak ada Itu mah tipu daya Iblis Tipu daya Iblis Dan pengikut-pengikutnya Ya tadi tuh Jin, setan Dan lain sebagainya tadi Yesus, sejarah santet Dukun Apalagi Gendam Apalagi Dan sejenisnya Termasuk Susuk Termasuk Dengan berbagai motif ya Kesembuhan Nyembuhin orang Tanpa operasi Tau-tau keluar darahnya Alah itu tipuan Sudara ya Ya terus Dukun cuman dipegang Disembur Pakai air Sembur Itu tipuan Sudara ya Anda sedang di Apa Imajinasi Anda Dan Psikologi Anda Sedang dibangkitkan Saat itu Mungkin sepertinya Anda Terus bergairah Terus sembuh Coba beberapa menit Anda loyok lagi Sakit lagi Itu karena ilmu-ilmu Apa Sulap Kayak gitu Sulap juga Sulap dalam hati Bukan Sulap seperti yang Di TV-TV Yang itu bisa dipelajari Secara ilmiah Kalau ini sulap-sulap Yang ngawur Menyembah arwah Memanfaatkan Jen Bisa gak manggil Jen Bisa bang Buktinya bisa kok Ngaku terus terang Mereka bersaksi Jen bener Temenku Si gendeng itu juga sama Jen Siapa bilang Gak bisa manggil Jen Bisa Manggil Jen Tapi gak bisa Kalau sama kamu Jennya Lihat kamu Gak bisa Kalau sama orang Kristen Jen itu gak bisa Jadi aku harus Manggil sendiri Dan aku melepaskan Iman Kristen Aku gak boleh jadi Kristen Kalau aku masih Manggil Jen Itu Ngomong sendiri kok Ya Ya orang Kristen itu Beda Yang salah satu ciri Pembedanya Ya urusan Perarwahan Kayak gini Asal nyangkut-nyangkut Arwah Nyangkut Jen Nyangkut Setan Nyangkut Memedi Genderuwo Wewe Orang mati Arwah Orang mati Doa Orang mati Sesaji Orang mati Ritual Apa Mengingat-ingat Orang mati Santet Dukun Urusan Beginian itu Kristen Tidak kenal Ini pembeda Kristen itu memang beda Kalau urusan kayak gini Sebab yang disembahkan Kristen Alah Yesus Kristus Sudah mengalahkan Iblis Iblisnya udah kalah Sama Yesus Roh yang ada di dalam kita Lebih besar daripada Roh di dunia itu Rohnya Dukun yang pakai Iblis Setan Setan Jen Kalah sama orang Kristen Kristen itu ada Yesus di dalam Diri kita Yesus inside Bukan intel inside Tapi Yesus inside Di dalam Diri kita ini Tubuh kita ini Roh kudus dalam tubuh kita Lebih besar dari Apapun juga Kalah semua roh-roh di dunia ini Baik saudara-saudara Demikian sudah jelas ya Pesan-pesan toleransi Seulang-ulang ya Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan Beda iman itu bisa Kalau toh di dalam Kehidupan sehari-hari Kita mendapati Kenyataan bahwa Keimanan kita Tidak sama Ya gak apa-apa Tetapi kita toh Tetap bisa hidup Bersama-sama Ayo saling Menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Dan mencacimaki itu Dosa Kiranya bermanfaat Shalom Aleyhim Bismillahirrahmanirrahim Amin Terima kasih